Hai Hoi guys kembali lagi bersama Romoto Vlog jadi untuk di video kali ini sesuai janji gua bakal gua review nih motor telah beres kemarin habis gua restorasi sekarang udah ya udah sesuai sama kemauan gua lah modifnya jadi sekarang mau gua review karena ini motor jujur udah lama di gua udah hampir setahun udah setahun malahan tapi belum gua review sama sekali belum gua review modifnya maksudnya karena ya kemarin kemarin modifnya belum sesuai sama maunya gua jadi makanya belum gua review dan sekarang udah sesuai semua sama kemauan gua jadinya baru gua review sekarang sekarang kemarin juga baru beres apa restorasi jadi buat yang belum tahu ini basicnya itu gas-gas G250 motor lokal dari pabrikan Pasuruan ada di daerah Pasuruan Jawa Timur untuk bawaannya ini masih banta apa untuk bawaan pabriknya dia bantau cuma sama gua diganti pakai wheelset supermoto karena sesuai peruntukannya motor ini gua pakai buat harian diaspal jadi gua ganti wheelsetnya aja buat supermoto ya mungkin terabas juga tapi jarang-jarang sih kalau gua mah karena gua lebih fokusnya konten ke supermoto jadi untuk terabas gua agak kurang kontennya Oke jadi langsung aja kita mulai reviewnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mulai dari bagian atas dulu untuk bagian dekal nih gua pakai dari dirterus grafik ini bahan yang bahan orajet yang bahan tebal untuk harganya kalau motor ini tuh kemarin dekalnya 900 ribuan karena dia bodinya 250 gede jadi makan kertas dekalnya banyak jadi untuk dekal itu termasuk apa tergantung ukuran bodi motor ya kalau misal 150 kan kecil tuh murah cuma 600 ribuan kalau untuk 250 dia bodinya harganya gede jadi tak apa harganya agak mahal beda sama yang 150 terus untuk bagian jok cover jok nih gua pakai ya yang tanpa merek warna hitam striping merah untuk bahannya yang bahan amplas karena gua lebih suka yang bahan amplas lebih enak ketimbang yang halus kalau halus malicin nih untuk cover joknya enggak ada merek karena gua beli di online kemarin untuk harganya ini cover jok berapa ya 100ribuan murah karena emang kalau di online lebih murah sih di Tokopedia terus untuk bagian stang ini stang yang gua masih pakai bawaan motornya nih ini udah tipe fatbar bawaan motor maaf original motornya original bawaan motornya tadinya gua mau ganti rental nih stang cuma karena ini stang gua udah tes jatuh berapa kali dia ketahanannya lebih kuat ini udah jatuh berapa kali tapi enggak ada bengkok masih lurus jadinya gua enggak jadi apa enggak jadi ganti ke rental karena orinya aja udah kuat nih jadi ini masih bawaan motor nih cuma barbednya aja yang gua pakai rental cuma bawaan orinya ini stangnya warna hitam sama gua diri pen merado jadi kemarin sekalian gua ripen velg tang semua triple claim jadi warna merah terus untuk handle gua pakai dari hutex nih kiri kanan handle rem sama handle kopling kenapa gua lebih milih hutex karena lebih enak dia lebih pendek sebenernya untuk handle yang ya budget-budget pelajar tuh ada yang merek hutex terus androtek Scarlett sama apa gitu kalau kata gua yang paling enak tuh hutex karena dia paling pendek sendiri handle koplingnya kalau merek androtek modelnya sama kayak gini bulat apa enggak kotak jadi lebih enak kalau bulat tuh kalau handle kotak kan dia sakit di tangan bedanya kalau hutex sama yang lain tentu dia di handle kopling yang lebih pendek kalau untuk handle remnya sama ukurannya bentuk modelnya semua sama cuma kalau untuk hutex dia handle koplingnya lebih pendek doang di handle warna kopernah hitam untuk master em depannya gue pakai original bawaan motor cuma ini gua ripen jadi coklat yoshimura sama tutupnya gua ripen merah terus kita lanjut bagian knallport untuk knallport terus gua pakai ini full system dari Radamel Radamel Racing ini bahan stainless hidernya bahan stainless slancernya juga bahan stainless cuma untuk bagian header dia dibikin finishing ala-ala titanium jadi ini di chrome biru terus di sunblast kayak gitulah jadinya mirip kayak ala-ala titanium gitulah sama ini tabung tabung power boomnya terpisah di sini jadi udah enggak jadi satu sama hidernya di tabung power boom power boomnya terpisah nilai plusnya kalau tahu tabung power boom kayak gini ya bisa bikin apa ya nambah kegantengan motor gitu karena nah jadi tambah estetik gitu kalau ada tak power boom power boom bisa kayak gini ini untuk bagian ininya terus ini untuk bagian slancernya bahan stainless warnanya juga asli warna stainless untuk ujungnya dia pakai karbon enkatnya Radamel racing untuk satu setnya ini sekitar 1,7 1,8 kalau nggak salah kalau yang hider ala-ala titanium kayak gini kalau hider yang titanium asli juga ada cuma harganya lebih mahal sama yang paling murah ya paling hider stainless biasa jadi stainless biasa enggak ada finishing ala-ala titanium kayak gini terus kenal pot udah sekarang kalau untuk bagian bak mesin nih gua pasangin cover nih pasangin cover 12 sama yang sebelah kirinya nih cover plastik untuk harganya cover mesin kayak gini tuh kemarin gua beli satu set ini dapat tiga itu harganya 700 ribuan cover mesinnya terus untuk bagian bak koplingnya nih bak kopling sama bak magnet kiri gua ripen jadi coklat joshimura juga terus bagian tutup koplingnya kampas koplingnya gua ripen hitam Dove sama ini tutup ini tutup apa sih namanya nih nih gua pakai merek Z-Power kiri-kanan dia satu set sama tutup blok magnet nih Z-Power warna merah itu gua beli 100ribuan gua pakai punya KLX-150 terus ini juga bak koplingnya kiri yang kata gua tadi gua ripen coklat joshimura cuma ini motor agak kotor karena belum gua cuci kemarin sih gua cuci cuma kotor lagi yaudahlah nanti lagi aja cuci terlihat takutnya hujan lagi sama untuk tutup head ini gua ripen merah tutup headnya gua ripen merah candy cover gear juga gua ripen merah pokoknya kemarin gua satu set semua gua ripen velg gua bongkar habis apa habis restorasi kan terus untuk karburatornya ini masih standar bawaan motor dia pakai PWK 34 bawaan motornya PWK 34 jadi untuk karburator nggak gua ganti masih gua pakai bawaan motor ori bawaan motor terus kita lanjut ke bagian footstep ini footstep kiri-kanan gua pakai X-Brick ini gua pakai X-Brick punyanya CRF-150 gua custom sedikit karena dia beda di bagian pengganjalnya nih gua custom pakai CRF-150 untuk footstep X-Brick ini kisaran 325-an 325 ribu terus untuk masternya belakang juga ini gua ripen jadi coklat joshimura juga tutupnya tutupnya juga gua ripen warna merah jadi biar sekalian semuanya kemarin gua ripen terus untuk bagian monoshock gua masih pakai original bawaan motor merek Fast S ini bagian dalamnya cuma kemarin gua ripen pernya jadi warna merah sama tabungnya juga gua ripen jadi coklat joshimura cuma agak gelap jadi untuk monoshock masih pakai standar ori bawaan motor nggak gua ganti karena emang udah bagus juga ngapain juga diganti terus terus untuk bagian swingarm depan eh swingarm terus untuk bagian swingarm untuk bagi swingarm ini masih original bawaan motor nggak gua ganti sama sekali Kenapa karena ini swingarm udah looknya SE bukan looknya doang sih emang dia swingarmnya replika RMZ sama CRF-250 RMZ lama bukan RMZ baru ya RMZ lama sama CRF-250 lama untuk bahannya juga dia sama aluminium alloy nih jadi enaknya motor ini tuh kaki-kakinya udah replika SE replika CRF jadi nggak perlu ganti kalau misalnya lu pengen ngejar tampilan look ala-ala SE swingarm sama usd depan nih kita ke bagian usd-nya nih usd depannya triple claimnya bawaan motor udah CNC cuma gua ripen merah kemarin gua ripen biasa bukan anodice karena anodice lumayan mahal jadi gua ripen biasa aja nih warna merah candy tapi ini bahan aslinya CNC jadi untuk usd-nya masih bawaan motor nggak gua ganti banyak yang nanya Bang ini usd-nya pakai diganti pakai apa padahal ini usd-nya gua ganti ini masih bawaan motor dia merek fast-s juga jadi untuk usd-nya sama monosok dia merek fast-s cuma yang tipe kompetisi jadi ada setelan ribbon sama empuknya ini ada setelan bawah di bagian bawah sini sama di tabung atasnya sini ada setting apa ada setelan ribon sama kompresinya untuk ongkos ripenya nanti gua totalin aja semuanya terus untuk di bagian depan ini kaliper gua juga masih pakai original bawaan motor cuma gua ripen juga warna coklat Yosimura nih gua ripen sama bracketnya semua jadi satu set gua ripen bracket sama kaliper semua depan belakang Oke jadi bagian bodi dekal kaki-kaki udah semua sekarang bagian wheelset sama ini kelupaan handgrip nih udah mulai busuk udah rusak juga sini soalnya udah lama handgripnya kiri-kanan gua pakai RCB warna merah cuma ini udah kotor belum gua ganti lagi tadinya mau gua ganti cuma untuk warna merahnya kosong habis anjir co mobil Ford Mustang jadi untuk warna merahnya habis kayak makanya gua nanti aja baru ganti handgripnya untuk bagian wheelset untuk wheelset depan belakang gua pakai Scarlett untuk ukuran depan depan gua pakai ukuran 300 dan untuk belakangnya gua pakai yang lebar itu 425 jadi biar nyesuaikan sama karakter motor 250 jadi wheelset belakangnya gua lebarin pakai 425 untuk banyak depan gua pakai Corsa Corsa R93 ukuran 120 per 60 dan untuk bagian belakangnya ini gua pakai yang lebih lebar sama Corsa R93 juga ukuran 150 per 60 nitruknya jadi lebih lebar kan tuh cuma ini banyak udah agak botak karena ini bandes udah setahun gua pakai jadi kata gua kalau kalian nyari bahan softcompone yang le yang enak yang awet kalian bisa pakai Corsair 93 dia enak buat harian karena lebih awet terus untuk grip di asfalnya juga dia lebih enak ketimbang Maxis cuma harganya lebih mahal sedikit daripada Maxis enggak papalah keluar duit dikit yang penting dapat yang bagus kan kalau untuk tromol depan belakang nih ini yang belakang gua pakai Ori bawaan Ori bawaan motor untuk tromolnya dia depan belakang bawaan motor udah CNC cuma sama sama gua di ripen chat biasa karena yaitu dia tadi Anodize kalau CNC itu bagusnya Anodize tapi harganya lebih mahal jadi untuk tromol depan belakang gua masih pakai Ori bawaan motor nih untuk tromol depan belakangnya motor ini mirip sama CRF 250 kalau CRF 150 bisa cuma nanti dia beda dibahas belakangnya karena kalau CRF 150 belakangnya kecil jadi untuk tromol depan belakang nih sama kayak CRF 250 untuk gearnya ini gua pakai Rozet untuk ukuran gearnya belakang 44 Rozet nih gua pakai punya CRF 150 jadi pakai CRF 150 masuk terus untuk bagian piringan depan nih gua pakai merek Thor sama ini juga piringan depannya gua pakai CRF 150 jadi dia bisa pakai part aksesoris dari CRF 150 tergantung sih menyesuaikan part apa yang mau dipakai dulu terus kalau untuk bagian rantai ini gua pakai TK Racing ukuran 520 gear depan pakai standar 13 kalau untuk standar samping nih pakai masih pakai bawaan motor juga cuma gua ripen hitam aja tadinya awalnya silver gua ripen hitam sekarang kaki-kaki wheelset semua udah Oh ini jalur roda ini untuk jalur roda belakang gua pakai punya CRF 150 juga cuma gua custom gua pakai karena dia as roda belakangnya itu tengahnya bolong ada lubang jadi gua pakaiin as as derat as derat yang panjang 1 meter kalau nggak salah gua potong gua bagi dua buat depan belakang nih jalur roda bahannya plastik sama yang depan juga ini nih bahannya plastik gua pakaiin as derat keng belakang jadi gua beli 1 meter cuma berapa berapa 15ribuan jadi gua pakaiin as derat gua potongin gua masukin asra as derat itu kayak baut panjang gitulah gua masukin terus gua pasangin as roda apa jalur roda gua pasangin murudah gitu doang terus untuk bagian engine guard engine guard bawanya nih bawaan motor juga bahannya aluminium cuma gua gua ripen hitam untuk radiator semua standar masih bawaan motor juga Oke jadi mungkin untuk bagian tampilan itu doang yang dirubah enggak terlalu banyak yang dirubah karena kebanyakan masih bawaan motor cuma ya gua ripen kayak gitulah jadi motor ini dari segi tampilan kaki-kaki rangka usd depan itu udah replika CRF jadi enggak perlu diganti lagi udah ganteng nih bahan rangkanya dia aluminium nih subscribe belakangnya juga dia pakai subframe belakang banyak aluminium juga suing aramnya juga aluminium jadi makanya kenapa bobot motor itu ringan cuma bobot bersihnya cuma 108 e 117 kilo atau 118 kilo gitu setara kayak kayak LX150 makanya banyak teman-teman gua yang ngeliat di motor kok berat gitu yang belum pernah nyobain motor ini ya maksudnya dia ngeliat motor ini tampilannya emang padat jadi kelihatan kayak berat kan tapi pas dia pakai kaget bobotnya ringan kayak yang biasanya pakai KLX150 berasa pakai ini tuh kayak kayak enteng gitu beda sama VR250 banyak yang mau bilang motor ini sama kayak VR250 emang untuk mesin basic basic mesinnya mirip sama kayak VR250 cuma perbedaannya dia ada di bagian rangka sama kaki-kaki kalau VR kan dia bagian rangkanya besi cuma memang model Delta box kalau motor ini dia bahan rangkanya aluminium jadi dia bobotnya lebih ringan daripada VR250 tapi kalau pas nyobain motor ini pasti kaget karena motor lokal tapi bobotnya ringan gitu karena banyaknya kalau motor-motor murah kayak gitu kan motor trail murah kayak gitu kan biasanya kan masalahnya dibobot dia berat gitu kayak VR250 berat cuma motor ini dia ringan kan keuntungannya jadi untuk tampilannya segitu aja mungkin kalau untuk bagian mesin gua rombak sedikit karena kemarin mesin bawaannya dia kompresinya kecil cuma sekitar 10 kalau salah 10 atau 11 gitu gua naikin jadi 12 berapa kemarin tuh gua naikin kompresinya terus gua ganti no kenasa gua pakein BRT BRT punya VR250 Kenapa gua ganti no kenasa karena no kenasa bawahnya kan karakternya apa tenaga bawah jadi kalau buat di asfal jalan jauh gitu kan nafasnya pendek-pendek jadi gua ganti pakai BRT yang ngejar tenaga atas jadi biar di bawah di jalan asfal tuh nafasnya rada-rada panjang gitu tenaganya nggak cepat habis soalnya kalau pakai as pakai di asfal nafas cepat habis tuh kayak kurang enak jadi baru jalan sedikit motor udah minta ganti gigi terus makanya kemarin gua ganti no kenasa gua pakai BRT tipe-tipe air pokoknya gua lupa air berapa pokoknya tipe air yang tipe air no kenasa dan untuk bagian lainnya aksesoris paling ini cuma ini tuh paling cuma ini sih karet apa pedal personal link karena gua sering pakai sepatu kalau nggak dipakein karet kayak gini sepatu rusak buat nyongkel jadi gua pakein karet sama ini gua pakein pijakan sepeda BMX gua taruh di bawah sini dibawah terangkah buat tambahan engine guard jadi pengaman kalau misalnya jatuh nggak kena blok mesin langsung gua pasang kiri-kanan untuk pelindungnya gua pakein footstep BMX footstep sepeda BMX harganya ya paling 100 ribuan lah kiri-kanan tergantung bahannya juga sih oh iya sama terakhir ini stoplamp gua pasangin stoplamp 3-in-1 dibawah sini di kolong biar nggak terlalu kelihatan kan tapi untuk dari jauh tetep kelihatan stoplampnya stoplamp 3-in-1 ya cuma berapa ya 80 ribuan gitu 60 ribuan kalau nggak salah lupa gua oh iya lupa yang terakhir nih gua kasih stiker usd yang bahan 3M motif Ohlins ya ala lah Ohlins kayak gitu lah stiker usd kayak gini harganya berapa 100ribuan kayak 110-100 ribu pas gitu oh iya sama yang terakhir lupa gua kasih tahu warna-warna velgnya semua ini untuk velg depan belakang monoshock pokoknya yang warna merah-merah semua ini gua warnain jadi merah candy namanya jadi gua repaint kemarin buat kalian yang mau nonton video restorasinya ada kalian bisa nonton aja langsung udah gua upload sama yang terakhir paling ini gua pengen ditinggikan belakangnya jadi gua tinggiin lagi lagi gua pesen unitreknya buat peningginya unitrek peninggi lagi gua pesen cuma belum dibikin kayaknya belum jadi kayaknya jadi kata gua ini tinggi-tinggi belakangnya agak kurang soalnya badan gua gede kan kalau naik langsung amblas jadinya pengen gua tinggiin gede kan lagi belakangnya cuma nanti kalau udah datang baru gua pasang jadi untuk modifnya ini motor gua enggak terlalu keluar banyak karena gua enggak perlu ganti kaki-kaki kayak gitu tadilah pokoknya beda sama WR kalau WR ya gua harus ganti usd sama swing arm gitu kan jadi kalau kalau modif air lebih keluar banyak ketimbang motor ini motor ini aja cuma ngabisin duit gua berapa doang enggak terlalu banyak lah jadi enaknya motornya dimodif dikit udah ganteng gitu dan untuk part-part modifnya semuanya semua gua beli device lemak shop jadi buat kalian yang mau ngomodif motornya trail atau supermoto kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Faisal emak shop untuk tokonya ada di daerah Bandung di Lembang dan untuk dekalnya dierti heros graphics kalian bisa cek aja Instagram untuk info order part-part modifnya sama dekal nanti gua taruh di deskripsi video kalau misalnya kalian pengen order juga ya kan Oke jadi cukup untuk video review hari ini takutnya nanti kesorean hujan lagi jadi nanti ditunggu lagi video-video selanjutnya ini nanti bakal gua ganti bodinya cerefat setengah kayaknya kayaknya ya pokoknya tungguin aja kalau udah gua ganti pasti gua bikin kontennya kalau udah gua ganti bodinya maksud Oke ditunggu video-video selanjutnya see you next video ini sudah rekam jadi sini hey hey Terima kasih telah menonton!